Kita sudah bersama dengan Sabrina, ini adalah salah satu persija ya dulu kamu ya? Iya, persija. Sempat juga ini kemarin untuk seleksi timnas. Ini aku tanya tadi Pak Haji Faisal main bola juga nggak? Ternyata pemain bola juga. Pemain bola laki-laki. Oh iya, di sana? Di Palembang? Kok di Palembang? Di mana sih? Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat? Oh, di Sumatera Barat? Itu pemain bola juga? Pemain bola. Posisi apa? Enggak. Posisinya apa Pak? Posisi saya sticker. Oh, itu yang membuat Bu Dewi ini ya? Kagum-kagum. Oke, ini ada artikelnya. Sabrida jadi pemain timnas gitu ya. Kalau ditanya sekarang, banyak yang menyebut kamu juga ini adalah seorang selebgram, konten kreator karena TikTok kamu juga banyak. Tapi kamu sendiri lebih suka disebut sebagai? Sepak bola. Pes sepak bola. Emang cita-citanya? Iya, sepak bola. Kamu suka main bola dari kelas 3 SD betul? Iya. Apa sih yang membuat kamu itu cinta banget sama sepak bola? Menurut saya itu sepak bola itu jarang banget perempuan main. Dan gara-gara laki suka remehin cewek. Terus pas di sekolah juga belum ada tim. Dan aku lihat kayak, oh cowo bisa, kenapa aku nggak bisa? Dan aku cowo main dan bisa. Dan tiba-tiba ada tim. Terus kita suka menang, liga, terus gitu-gitu. Terus join ke DKI dan lain-lain. Itu yang membuat kamu semakin cinta. Tapi kan kamu sempat cedera ya lututnya? Iya, sempat. Dan ini sampai sekarang masih suka mempengaruhi kekoma kamu juga, Kak? Kadang-kadang sih. Tapi yang penting aku harus kondisi sehat dan selalu ke visio, strengthening. Terus itu nggak apa-apa. Bikin kamu sempat frustrasi juga nggak? Karena kan itu penting ya buat kamu sebagai pemain bola. Sempat 8 bulan aku nggak main bola. Cuma visio mulus setiap hari. Dan aku sempat mau stop main bola. Soalnya bener-bener kayak kalau atli cedera itu yang paling depresi lagi. Nggak depresi tapi stress banget. Terus aku di support sama orang tua dan lain-lain. Dan lama-lama nggak aku fighting terus it healed. Jadi ini sekarang tujuan ke depannya sekarang udah ada klub lagi yang akan bergabung? Iya, ada. Udah ada tapi belum boleh di sepul. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kamu berencana akan memain bola sampai umur berapa? Sampai selangnya aku masih sehat, aku masih mau main. Udah punya pacar belum? Udah. Udah? Memain bola juga? Iya. Oke. Ini ada artikel juga kamu dicoret dari training camp Timnas. Ini untuk persiapan di Piala Asia ya. Piala Asia gitu. Ini pasti sedih banget juga buat kamu ini. Iya. Menurut saya aku juga syukur bisa dipanggil kedua kalinya. Tapi aku juga belum siap. Belum siap. Aku dicoret dan aku emang understand gara-gara aku emang belum siap. Dan kalau lawan Australia itu bener-bener susah banget. Aku agak seneng nggak ikut gara-gara mereka di bantai. Atau aku tidak, ini baru sembuh begitu ya. Iya, aku juga nggak ikut tim itu. Tapi masih ada di hujat. Apalagi kalau aku ikut. Jadi ini pemain bola juga termasuk banyak hujatannya ya? Banyak banget. Aku pikir cuma artis doang ya? Itu gitu ya? Enggak. Ternyata kamu juga? Iya. Padahal aku nggak ikut ke India, tapi aku masih di hujat. Tapi itu aku nggak peduli sih. Soalnya mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu hal-hal yang terjadi di belakang layar. Dan mereka cuma lihat yang apa ada di Instagram atau di social media gitu. Ini ada juga nih komentar netizen cowok-cowok ya. Ini kan kalau mau main bola cewek. Itu kadang-kadang yang dilihat bukan prestasinya. Tapi cantik gitu ya. Cantik. Duh bajunya jangan digulung dong. Nanti kamu belang. Kayak gitu-gitu ya. Bukan di komentarnya skillnya gitu. Ada lagi di komentarnya nih. Oh awas lecet sayang gitu. Ya kadang lucu sih. Tapi kalau lagi kesel, kesel juga kali ya. Mama masak makanan kesukaan kamu neneng, tempe bacep. Ada lagi apa lagi nih. Ada lagi komentar. Kamu kalau komentar cowok-cowok gitu ya. Maksudnya ya lucu-lucu sih. Yang lucu-lucu sih aku nggak apa-apa. Tapi sampai yang seksualization itu aku pasti stand up. Aku speak up. Dan aku nggak suka orang yang cuma lihat perempuan sebagai tubuhnya. Atau cuma lihat gara-gara fisiknya gitu. Kadang-kadang pas main bola. Semua pemain di dunia. Selalu suka gulung. Gara-gara emang enak kalau main bola. Bukan buat show off badannya. Karena lebih nyaman aja ya. Iya lebih nyaman aja. Terus buat netizennya mereka pikir gara-gara itu mah show off badan kita. Terus aku kayak yaudah lah. Mau gimana lagi. Serah mereka. Ini udah punya pacar pemain bola. Ini juga anaknya satu. Ada yang rame nih. Tofu, tofu. Kemarin udah ketemu sama Pak Jifaisa. Iya kan? Torik ya. Udah ketemu sama Ibu. Apa nasihatnya kemarin buat Torik? Setelah yang berikut ini. Jangan kemana menurut aku. Tapi Rumi.